Intro Wadidaw! Spoiler One Piece chapter 1035 Sudah keluar leo Terima kasih kepada Liker dari Korea Dan juga Redon atas konfirmasinya Baik Tanpa berlama-lama lagi Mari kita lanjut berlayar One Piece chapter 1035 Diberi judul Zoro melawan King Wah setelah chapter sebelumnya Sanji melawan Queen Chapter kali ini nampaknya menyoroti pertarungan Antara Roro Noa Zoro Melawan King Duel Fire Akhirnya Copper Story keluar juga leo Copper Story Mini nomor 25 dengan judul Melarikan diri dari Wall Cake Island Gambarannya kita belum tahu Apa ya kira-kira Menarik untuk ditunggu Masuk ke spoiler chapter 1035 Queen Sang Wabah akhirnya telah dikalahkan oleh serangan Sanji Yang tentu sama-sama kita lihat di chapter sebelumnya Atau chapter 1034 Berlanjut Roro Noa Zoro Roro Noa Zoro menyadari dan mendapatkan sebuah informasi Bahwa ketika api di punggung King menghilang King bergerak lebih cepat Namun pertahanannya berkurang atau melemah Dan wadidaw Wajah King Duel Fire Akhirnya diperlihatkan Kalian bisa lihat big spoilernya Syukurlah tidak dibuat aneh-aneh Seperti kata Kuri oleh Oda Sensei Leo Selamat buat para fans King Duel Fire Diinformasikan juga Penampilan King Duel Fire Sayapnya hitam Dengan rambut abu-abu Dan kulit berwarna coklat Dan itulah ciri-ciri Ras Lunaria Yang sangat langka Karena memang hanya King yang tersisa Dan dikatakan Jika seseorang memberitahu pemerintah dunia Tentang mereka atau Ras Lunaria Pemerintah dunia akan membayar 100 juta beri Sebagai imbala Kemudian terjadi flashback Saat Hiya Kuzuno Kaido Dan King Duel Fire bertemu Mereka berdua berada di sebuah Fasilitas penelitian pemerintah dunia Akai Ternyata keduanya objek penelitian Leo Sepertinya Kaido yang membawanya pergi Dari tempat tersebut Dan mungkin mengajaknya bergabung Dalam kelompok bajak lautnya setelahnya Dan disebutkan juga Nama asli King Duel Fire Adalah Arbel Atau Albel Atau Albel Karena romanisasinya belum jelas Jadi mari kita tunggu bersama saja Leo Kembali ke masa saat ini Atau balik ke pertempuran Antara King Duel Fire Melawan Roro Noazor King menggunakan serangan yang disebut Omori Karyudon Dan Roro Noazor Menggunakan serangan baru yang disebut Dragon King of the Three Flames Atau semacamnya Dan chapter kali ini berakhir Dengan aksi seorang Roro Noazor Yang menyerang King Duel Fire Dan spoiler berakhir Baik Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi Bersama kalian Leo Semoga kalian terhibur Dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini Terakhir Jika ada kesalahan dalam pengucapan Atau hal yang menurut kalian kurang pas Atau kurang tepat Marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya Sekian Terima kasih telah menonton!